Halo teman-teman semua, hari ini ada informasi berita tentang banjir di Bekasi. Menteri PUPR bernama Basuki Hadi Mulyono telah menyiapkan cara untuk mengatasi masalah banjir di Bekasi. Pertama adalah tentang sistem sungai dari Cikea sampai Bekasi. Akhir bulan ini akan dimulai prosesnya, semoga dapat selesai saat 2 tahun mendatang. Total yang akan ditangani sepanjang 33 km yang akan dibagi menjadi 7 paket. Sekarang sedang menutup tanggul yang jebol akibat banjir. Di perumahan Pondok Dede Permai, terdapat sebanyak 700 kepala keluarga yang terkena banjir. Teman-teman semua jaga kesehatan ya! Oke, selesai informasi hari ini. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak. Terima kasih telah menonton!